Intro Kebakaran menghanguskan sebuah pabrik kasur busa di kawasan Ciberem, Cimahi, Jawa Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat menghanguskan sebuah pabrik yang memproduksi kasur busa bekas ini. Dugaan sementara api berasal dari percikan api las listrik yang digunakan pegawai pabrik untuk membuat material kasur busa. Menurut petugas saat kebakaran ratusan pegawai pabrik yang senang beraktifitas bekerja namun tidak menyebabkan korban jiwa. Bahan atau material yang terbakar memang busa dengan kaput itu memang ada alok untuk pemadaman karena setelah disiram itu di bawahnya biasanya masih ada para. Jadi kita perlu melaksanakan ketinginan untuk memaksimalkan pemadaman. Ini ketika kebakaran ada buruh yang kerja atau bagaimana? Masih, polisi masih aktif, masih ada buruh yang bekerja. Kalau seperti yang kita lihat di depan tadi terhampuran, ada korban? Alhamdulillah tidak ada. Lima unit mobil pemadam kebakaran dan puluhan petugas dan dinas pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Polisi pun menyelidiki terkait penyebab kebakaran ini dengan meminta keterangan saksi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Iwono, Aenews melaporkan.